Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan Mengenai chapter terbaru dari manga baku antam Tokyo Revengers Yaitu chapter 252 Kami yakin sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu Mengenai poin-poin cerita apa saja yang muncul pada chapter terbaru ini Namun meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton video ini sampai habis ya Karena banyak sekali yang menarik yang tidak bisa kami ceritakan pada video bocoran sebelumnya Tapi sebelum mulai, Oji-san mau ingatkan sekali lagi ya Bahwa semua hal yang terjadi pada manga baku antam ini hanyalah sebuah cerita fiksi Dan hanya berupa hiburan dengan mengangkat sebuah tema atau genre fantasi dan juga supernatural Jadi sebisa mungkin kita nikmati saja alur cerita yang diberikan oleh Ken Wakui Tanpa perlu memperdulikan dan juga memperdebatkan Mengenai style dari karakternya yang memiliki leher, kaki atau anggota tubuh lainnya Yang jauh lebih panjang daripada manusia normal Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya Tokyo Revengers chapter 252 berjudul Bring Back Atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mempunyai makna mengingat kembali atau membawa kembali Ya apapun itu, yang jelas judul tersebut sudah cukup mempersentasikan Mengenai hal menarik yang terjadi dalam satu chapter ini Pada halaman pertama, kita pun langsung dikejutkan dengan kemucuan dari wakil kapten divisi ketiga Toman Yaitu Pehian Dimana pada momen ini, Pehian terlihat masih sibuk bertarung melawan para anggota geng Katomanji Yang terus-menerus datang tanpa henti untuk menghajarnya Namun nampaknya Pehian jauh lebih khawatir kepada Pacin daripada kondisinya sendiri Hal ini terlihat jelas dari raut wajah Pehian yang sangat gelisah Sebagai orang yang sudah pernah menghadapi Mikey secara langsung Tentu saja Pehian sudah tahu seberapa hebat kekuatan asli dari Mikey Pada halaman selanjutnya, Pehian pun dengan keras langsung berteriak ke arah Pacin untuk menyemangatinya Pacin, keluarkanlah semua kekuatan yang kau miliki Pokoknya jangan sampai kalah dari Mikey Mendengar semua kata-kata dari Pehian barusan, Pacin pun hanya tersenyum Di momen ini, fokus dari Pacin pun benar-benar sudah tertuju kepada Mikey Dengan lantang Pacin pun berkata Woy Mikey, terakhir kali aku bertarung denganmu adalah ketika kita masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Setelah sekian lama waktu berlalu, akhirnya aku mempunyai kesempatan lagi untuk menantangmu bertarung sekali lagi Mendengar semua perkataan Pacin barusan, Mikey pun seketika terlihat menjadi semakin kesal Di momen ini, Mikey sudah sadar bahwa lawan yang akan dihadapi kali ini bukanlah orang sembarangan Oleh karena itu, Mikey pun dengan cepat langsung membuka jaketnya dan langsung berkata kepada Pacin Hah, kalau begitu majulah dengan niat untuk membunuhku Atau serang aku dengan sekuat tenagamu Sin pun kembali berpindah Dimana pada momen ini nampak Hanma yang sedang melanjutkan pertarungannya sebelumnya Untuk melawan Hakai, Akun, Chifuyu dan juga Mitsuya Namun daripada pertarungan, hal ini lebih pantas jika kita sebut dengan permainan Ketika empat orang anggota eksekutif Toman terlihat panik dan serius Tapi hal sebaliknya justru terjadi kepada Hanma Pada panel tersebut, Hanma justru terlihat sangat santai Dan sangat menikmati kesenangan yang terjadi pada perang besar terakhir kali ini Pada panel selanjutnya, Hanma pun terlihat dengan mudah mampu mengalahkan Akun dan juga Hakai Hanya dengan memudahkan satu kali serangannya Akibat dasyatnya serangan dari Hanma Akun dan Hakai pun seketika langsung terkapar kesakitan di tanah dan tidak mampu bangkit kembali Melihat hal itu, Hanma pun malah kembali tersenyum dan berkata sesuatu kepada Mitsuya dan Chifuyu Hei kalian berdua, tolong hibur aku lebih lama lagi Atau kalian sanggupkan bermain denganku lebih lama lagi Wow, menarik banget bukan? Jelas sekali dari panel ini terlihat Bahwa Mitsuya dan Chifuyu bukanlah tandingan dari suji Hanma Scene pun kembali berpindah Kali ini kita pun diperlihatkan mengenai kelanjutan dari pertempuran epik antara Wakasa dan Benkei Melawan Hajime Kokonoi dan juga Inui Seisu Dimana pada halaman ini nampak Benkei yang akhirnya mampu bangkit kembali Setelah pada chapter sebelumnya berhasil ditumbangkan oleh Hajime Kokonoi Pada panel ini Benkei pun terlihat sangat kesal Tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari ke arah Kokonoi dan langsung menghantap Kokonoi dengan kepalan tinjunya sekuat tenaga Akibat serangan ini, tubuh dari Kokonoi pun sampai terpetal dan wajahnya langsung terluka cukup parah Karena kaget dengan tragedi pengkhianatan Kokonoi, Benkei pun dengan tegas langsung bertanya Woy Kokonoi, aku tahu kau ini adalah petinggi dari geng Kato Manji Tapi kenapa kau malah menyerangku brengsek? Katakan kepadaku, kau ini sebenarnya ada di pihak mana? Mendengar pertanyaan dari Benkei tersebut, Kokonoi pun langsung merespon Mulai sekarang aku bukanlah anggota dari geng Kato Manji lagi Di tengah keadaan yang semakin memanas ini, Wakasa pun ternyata tidak melakukan apa-apa Dia terlihat hanya berdiam diri saja Sambil terus mendengarkan semua kata-kata yang diucapkan oleh Kokonoi dan Benkei Melihat sahabatnya berada pada posisi yang sulit, Inui pun seketika merasa bersalah Gara-gara dirinya, Kokonoi malah menjadi seorang pengkhianat Nah, mulai dari sinilah drama panjang dari chapter 252 Akhirnya secara resmi dimulai Namun supaya tidak terkesan negatif, kami akan bersingkat saja ya dialognya Dimana pada pandangan ini, Kokonoi pun berkata kepada Inui Inui, kau tidak perlu merasa bersalah Justru akulah yang seharusnya meminta maaf kepadamu Selama ini, aku selalu teringat wajah dari Akane setiap kali aku melihat wajahmu Jujur, aku masih belum bisa menerima kematian dari Akane Itulah yang akhirnya membuatku menjadi sangat terobsesi dengan uang dan juga kekuasaan Memang awalnya aku pikir uang adalah segalanya Tapi ternyata aku salah Nyatanya tidak peduli seberapa banyak uang yang aku hasilkan Aku tidak akan pernah bisa membeli sebuah kebahagiaan dan juga kebebasan Inui, mulai saat ini aku sudah melupakan Akane sepenuhnya Dan mulai saat ini aku hanya hidup untuk dirimu Atau mulai saat ini aku akan terus mengikuti dirimu Namun di momen selanjutnya, Inui pun malah terlihat semakin khawatir Dia sama sekali tidak yakin bisa menang dalam pertarungannya kali ini Karena lawan yang harus mereka hadapi adalah sepasang legenda hidup terkuat Dari geng Black Dragons generasi pertama Oleh karena itu, untuk memastikan tekad dari Kokonoi Inui pun dengan tenang bertanya sekali lagi kepada Koko Koko, apakah kau sudah yakin dengan keputusanmu? Karena jika kau memutuskan untuk bergabung dengan Toman Maka kau akan kehilangan kesempatanmu Untuk bisa terus hidup tenang bersama geng yang mempunyai kesempatan menang lebih besar Mendengar semua pertanyaan dan juga kekhawatiran Inui barusan Koko pun dengan tegas langsung menjawab Tentu saja aku sangat yakin Kita ini adalah sahabat yang tidak terpisahkan Oleh karena itu, ayo kita pergi ke neraka bersama-sama Momen pun kembali berpindah Pada akhir chapter 252 ini Kita pun kembali diperlihatkan mengenai kelanjutan duel satu lawan satu Antara Mikey melawan Pacin Sayangnya tidak diperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya Tapi yang jelas pada panel ini Terlihat Pacin yang sudah mulai kelelahan dan juga babak belur Sementara Mikey hanya mengalami sedikit goresan saja pada tubuhnya Namun meskipun begitu, nampaknya Pacin sama sekali tidak mau menyerah Dengan sisa tenaganya, Pacin pun kembali mencoba mengepalkan tinjunya Untuk kembali menyerang Mikey Di saat yang bersamaan, Pacin pun mulai merapalkan mantra andalannya Yaitu jurus ceramah nojutsu Dengan penuh emosi, Pacin berkata Hei Mikey, aku bisa menjadi seperti aku yang sekarang ini semuanya adalah berkat dirimu Dulu aku sangat bahagia sekali Ketika kau mau mengajakku bergabung membuat geng Toman bersama-sama Aku pun juga sangat senang bisa mengikutimu pergi kemanapun Tapi nampaknya Mikey sama sekali tidak peduli dengan semua kata-kata Pacin barusan Dia pun dengan cepat langsung berlari ke arah Pacin Dan langsung mengantam perut dari Pacin sekali lagi Menggunakan tendangan nuklirnya dengan sekuat tenaga Walaupun dampak dari serangan Mikey barusan luar biasa hebat Namun nampaknya Pacin masih tetap berusaha untuk menahan semua rasa sakitnya Di momen ini Pacin pun kembali melanjutkan perkataannya Dengarkanlah Mikey Toman bisa menjadi sebuah geng yang besar dan solid adalah berkat dirimu juga Tapi lagi-lagi Mikey tidak peduli dengan semua perkataan Pacin barusan Dengan penuh emosi, Mikey pun akhirnya memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan ini Dengan melancarkan jurus pamungkas terkuatnya tepat ke arah kepala Pacin Hurraaa Namun sayangnya Mikey harus kecewa Walaupun sudah mengeluarkan tendangan nuklir terkuatnya Namun nyatanya Pacin masih sanggup bertahan Di momen ini Pacin pun tak kuasa untuk menahan air matanya lagi Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa hebat, Pacin berkata Mikey, karena aku ini orang yang bodoh Makanya aku tidak tahu mengenai apa yang sebenarnya kau inginkan Semua yang aku lakukan ini semata-mata hanyalah untuk dapat melihatmu tersenyum sekali lagi Aku yakin semua anggota Toman yang lainnya pun memikirkan hal yang sama saat ini Mereka semua selalu berusaha semaksimal mungkin Karena mereka semua memang sangat sayang sekali kepadamu Jadi sekarang tolong katakan kepadaku Apakah kau bahagia saat ini? Menariknya pada halaman ini kita diperlihatkan momen flashback dari ingatan masa lalu milik Pacin Dimana nampak kemunculan dari Hanemia Kazutora dengan seragam geng Toman dan rambut panjangnya Serta kemunculan dari Draken Baji dan juga Mucho Tidak hanya itu, di chapter 252 ini akhirnya kita pun kembali diperlihatkan senyuman tulus dari Sano Manjiro Ketika dirinya masih berada di dalam geng Toman generasi pertama Sesaat setelah selesai menyampaikan semua pidato singkatnya Akhirnya kesedaran Pacin sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi Dan pada momen selanjutnya terlihat Pacin yang akhirnya pingsan Atau kehilangan kesadaran dalam kondisi tubuh yang masih berdiri tegak Hebat banget ya Bahkan hingga akhir perjuangannya Pacin menolak untuk tumbang dan kalah di hadapan Mikey Melihat sahabatnya yang sudah berhasil dikalahkan oleh Mikey Pehean pun seketika menangis Jelas sekali dari panel ini nampak Pehean yang sangat khawatir dengan kondisi dari Pacin Tentu saja hal ini menimbulkan sebuah tanda tanya besar Apakah selanjutnya Pehean yang akan maju seorang diri untuk menantang Mikey lagi? Ya apapun itu, pastinya dengan kekalahan dari Pacin Akun dan juga Hakai Maka kondisi dari medan tempur ini pun semakin tidak menguntungkan Bagi geng Tokyo Maji generasi kedua Menarik banget bukan? Sayangnya chapter 252 harus berakhir sampai disini Tepat ketika sang gorilla dalam toman berhasil dibuat pingsan dalam kondisi berdiri Setelah menerima serangan kombo bertubi-tubi dari Sano Manjiro Berdasarkan chapter 252 ini Sebenarnya banyak sekali hal baru yang bisa kita diskusikan Mulai dari jurus cerama Nojutsu Pacin yang akhirnya berhasil membuat Mikey sedikit terkena mental Hingga kemungkinan munculnya timeline baru yang tidak diketahui oleh Takemichi sampai saat ini Oleh karena itu, nantikan terus ya pembahasan breakdownnya besok atau lusa Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam Baku Hantam Terima kasih telah menonton